Halo semuanya, kali ini kita akan bahas mainan lagi, yaitu salah satu mainan yang lagi viral belakangan ini. Kalian semua juga pasti udah tau, yaitu adalah Lato-Lato, Tek-Tek, atau apapun lah ya. Tapi Lato-Lato kali ini bukanlah sembarang Lato-Lato, karena katanya Lato-Lato ini bisa menyala. Hmm, kira-kira sunika pelar Lato kali ini, langsung aja kita unboxing mainannya. Yap, dan ini dia Lato-Lato... Oh, bukan namanya ini. Yap, dan ini dia Lato-Latonya yang akan kita bahas kali ini. Oke, pertama akan gue jelasin dulu, dimana berdasarkan portal berita yang gue baca, Sebenernya Lato-Lato ini bukan berasal dari Indonesia, dimana Lato-Lato ini populer lebih dulu di Amerika Serikat pada tahun 60-an. Hingga akhirnya Lato-Lato ini sampai di Indonesia juga pada tahun sekitar 60-an, dan kembali viral di tahun 2022 ini. Oke, dan sekarang akan kita bahas mainannya. Dan seperti inilah tampilan dari packaging-nya, yang emang biasanya Lato-Lato ini cuma dibungkus dengan plastik biasa kayak gini. Sekarang langsung aja kita keluarin Lato-Lato ini dari plastiknya. Pertama, kita mendapatkan dua buah bola Lato-Lato-nya, kedua terdapat satu tali berwarna merah, dan mendapatkan semacam satu pin kecil. Dan inilah pin kecilnya yang memiliki dua lubang, yang dimana nantinya pin ini akan dimasukkan dan diikat dengan tali. Dan pin ini akan digunakan untuk kita pegang pada saat bermain. Dan inilah tali yang digunakan untuk bermain Lato-Lato. Tali ini berwarna merah dan memiliki tekstur seperti tali yang dimiliki oleh Yoyo. Dan ini dia mainan utamanya, yaitu adalah si Lato-Lato-nya. Dimana ini adalah dua buah bola berbahan plastik keras, yang kalau dimainkan, dia akan berbunyi tek, 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 tek. Maka dari itu ada juga yang menyebutnya ini adalah tek, tek. Selanjutnya di atas juga adalah lubang kecil gitu, yang fungsinya adalah untuk kita taruh tali dan kita ikat di situ. Kemudian Lato-Lato ini juga berwarna putih, kayak agak transparan gitu ya. Tapi sebenarnya transparan ini, dia tuh adalah punya makna sesuatu. Dimana yang udah gue bilang tadi, bahwa Lato-Lato ini tuh bisa menyala. Nah sekarang langsung kita lihat, kayak gimana sih Lato-Lato ini kalau sedang menyala. Nah jadi Lato-Lato ini adalah glow in the dark. Atau bisa dibilang juga Lato-Lato ini akan menyala apabila dia lagi berada di dalam kegelapan. Jadi ketika lampunya dimatikan kayak gini, secara otomatis Lato-Lato-nya akan langsung menyala berwarna hijau seperti ini. Dan untuk warna kehijauan ini, memang rata-rata untuk glow in the dark sih warna yang cuma hijau kayak gini aja ya. Dan kalau menurut gue sih ini warnanya bener-bener mencolok banget ya nyalanya. Jadi menurut gue ketika ini di malam hari sih cukupnya netrik untuk dimainkan. Jadi menurut gue fitur glow in the dark dari Lato-Lato ini sih menurut gue keren banget. Apalagi kalau pas dimainnya nanti, pasti bakal lebih epic lagi si Lato-Lato ini. Oke gitu aja, sekarang langsung aja kita coba buat rakit dan mainin si Lato-Lato ini. Pertama kita siapkan pin dan talinya. Kedua ujung talinya kita satukan seperti ini dan kita masukkan ke salah satu lubang pinnya. Setelah masuk ke lubang yang pertama, talinya kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang kedua. Kita tarik terus dan di ujungnya kita sisakan lubang sedikit. Nah terakhir, talinya kita masukkan ke dalam lubang itu dan kita tarik sampai full. Dan jadi tahapan pertama yaitu mengikat tali ke dalam pinnya. Selanjutnya, kedua tali kita masukkan ke dalam dua buah bolanya. Talinya kita masukkan ke dalam lubang yang kecil itu. Dan biar lebih kencang, kita masukkannya dua kali ya. Kemudian kita tarik sampai kencang. Nah selanjutnya, sisa tali di bagian ujungnya kita ikat ke bagian tali yang panjang. Dan kita ikat juga secara dua kali biar lebih kuat. Jadi untuk bola pertamanya, sekarang kita langsung lanjut ke bola yang kedua. Cara juga sama, pertama masukkan ke dalam lubang kecilnya dan dimasukkan sebanyak dua kali. Selanjutnya, sisa talinya juga kita ikat sebanyak dua kali juga. Dan jadilah lato-latonya yang kita rakit. Dan sekarang langsung kita coba untuk mainin si lato-lato ini. Tapi sejujur, gue masih belum bisa main lato ini. Tapi gue bakal ajarin kalian cara gue belajar main ini. Pertama itu adalah cara megangnya, yaitu adalah dua tangan di bagian atas talinya. Dan dua tangan lainnya di bagian bawah talinya. Selanjutnya adalah belajar menghentakkan kedua bola lato-latonya. Karena menurut gue tahapan awal ini tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kalian harus melatih fokus untuk setiap hentakan-hentakannya. Selain itu, biar kalian juga bisa merasakan feel dari silat-lato-latonya ketika dia mulai diterbangkan ke atas dan ke bawah. Selain itu, cara menghentakkan tangannya juga harus pelan-pelan. Karena rasanya itu seperti mengayunkan tangan kita ke atas dan ke bawah. Bukannya meloncatkan tangan kita ke atas dan ke bawah. Setelah kalian cukup mengawasai cara menghentakkan yang pertama, selanjutnya adalah tahapan terakhir yaitu belajar untuk menghentakkan secara cepat ke atas dan ke bawah. Dan ini adalah tahapan yang paling sulit dan jujur gue masih belum bisa pada tahapan ini. Tapi kira-kira seperti inilah yang gue lakukan untuk berlatih tahapan terakhir ini. Yang pertama adalah hentakan pelan dulu. Yang kedua adalah langsung hentakan ke atas secara cepat dan juga secara yakin. Jadi ketika sampai di atas, kalian juga gak boleh ragu-ragu untuk menaikannya ke atas. Dan kalian mulai bisa untuk menaikkan ke atas ketika suara teks sudah terdengar. Jadi setelah bunyi teks, kalian langsung menaikkan ke atas secara cepat dan juga yakin. Nah, dan ini adalah ketika latonya dimainkan dalam keadaan gelap. Dimana ketika gelap, latonya langsung menyala dan berwarna hijau kayak gini. Tapi ya mungkin segitu aja sih untuk pembahasannya. Sorry banget kalau gue gak jago dalam bermain leto-leto ini. Tapi gue seteng banget sih buat mainin ini. Karena maininnya yang seru banget dan juga cara latihannya yang lumayan sulit. Dan gimana menurut kalian tentang mainan ini? Apalagi yang udah jago mainnya? Ditambah adanya fitur glow in the dark yang ngebuat mainan ini jadi terasa makin keren. Buat kalian yang nanya berapa harga dari latoyang ini, jadi gue video online cuma sekitar harganya 10 ribuan aja. Dan nanti akan gue taruh linknya di bawah. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan juga komen. Oke mungkin segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Sampai ketemu di video selanjutnya.